Salam jumpa para pecinta catur, jumpa lagi dengan saya Swazi dan kali ini akan kita ulas permainan menarik Wei Yi saat menghadapi Xing Lun Su pada turnamen HD Bang Cup Ho Chi Minh tanggal 16 Maret 2017. Permainan menjadi menarik karena masih relatif tahap awal Wei Yi mengorbankan perwira sehingga memaksa lawan menyerah dengan cepat. Bagaimana serunya permainan di papan? Mari langsung menuju ke partainya. Wei Yi mengawali permainan dengan pion E4 dan Xing Lun Su menjawab pion C5, sebuah pembukaan Sicilia. Kuda F3, pion D6 dan Wei Yi memilih Sicilia tipe terbuka dengan mendorong pionnya ke D4. Pion pukul pion D4, kuda pukul pion D4, kuda F6 menekan pion E4 dan Wei Yi melindungi pion E4 dengan mengembangkan kudanya ke C3. Dan setelah Xing Lun mendorong pion ke A6, kita lihat Sicilia variasi Naddorf di papan. Lalu Wei Yi memilih mainline dari posisi ini dengan mendorong gajah ke G5. Dan Xing Lun memilih variasi verbeter release sebagai lanjutan dengan mengembangkan kuda B ke D7. Gajah C4 Tiga lanjutan hitam yang paling populer di kalangan pecatur top level disini adalah pengembangan menteri ke A5 dan menteri ke B6. Dan pilihan lain adalah mendorong pion ke H6. Dan disini Xing Lun memilih menteri B6. Sekaligus menekan pion B2. Maka dari itu kebanyakan pecatur top level seperti Iani Boneyaci, Alexandra Kosteniuk, dan Alireza Firoza memilih menarik gajahnya ke B3. Untuk melindungi pion dari terkaman menteri. Namun dalam permainan ini Wei Yi memilih membiarkan pionnya jadi korban dan melangkah rokada. Agar unggul perkembangan perwira. Lalu Xing Lun pukul pion B2 dengan menteri dengan tembok tekan kuda. Dan kuda putih mengamankan diri ke petak pusat D5. Sekaligus mengincar petak C7 dan B6. Maka dari itu Xing Lun langsung pukul kuda D5 dengan kuda. Dan sebelum pukul balik kuda hitam D5, terlebih dahulu Wei Yi menggejar bentengnya ke B1 untuk menekan menteri. Setelah menteri putih mengindar ke C3, sekaligus tekan gajah, barulah gajah putih pukul balik kuda D5. Sekaligus menambah tekanan terhadap pion B7. Maka dari itu Xing Lun menarik menterinya ke C7. Untuk menambah perlindungan terhadap pion B7. Kemudian Wei Yi mendorong pion ke F4. Untuk mulai memberi tekanan di sayap raja hitam yang perkembangan perwiranya masih terlambat. Dan untuk mengatasi perkembangan perwiranya, Xing Lun mendorong pion ke E6. Agar gajah petak gelap bisa berkembang dengan tembok pion tekan gajah. Namun Wei Yi mengabekan ancaman ini dan memilih memberi tekanan di pusat dengan menggeser bentengnya ke E1. Kita lihat di sini banyak kekuatan putih yang difokuskan memberi tekanan di lajur E serta sayap raja. Maka dari itu, mengembangkan gajah ke E7 atau reposisi kuda ke F6 layak dipertimbangkan hitam. Coba kita lihat juga apa yang terjadi bila pion pukul gajah D5. Maka akan direpon putih dengan pion pukul pion D5 sekak. Kuda E5, menteri H5, pion G6, menteri H4, gajah G7, gajah F6. Pertarungan masih seru dan juga kurang lebih berimbang. Dan dalam permainan ini, Xing Lun memilih reposisi kuda ke C5. Yang membuat pertahanan hitam di sayap raja sedikit berkurang. Lalu BY melanjutkan permainan dengan mendorong pion ke F5 untuk menambah tekanan di pusat dan sayap raja. Hitam harus waspada dengan gajah putih petak terang yang beracun sekarang. Karena bila pion pukul gajah D5, pion pukul pion D5 sekak, gajah atau kuda ke E6 untuk menutup sekak, pion putih pukul balik, hitam akan tertekan. Dan di sini, hitam melanjutkan permainan dengan mengembangkan gajah ke E7. Gajah pukul gajah E7, menteri pukul gajah E7, pion pukul pion E6, dan pion hitam pukul balik pion E6. Dan WI melanjutkan permainan tajamnya dengan mengorupankan kuda ke F5. Nah, sekaligus tekan menteri. Tentu gudah putih ini beracun, sebab bila pion pukul kuda dan pion putih pukul balik pion, gajah E6, penteng pukul pion B7, sekaligus menekan menteri, tampak hitam tertekan. Dan di sini, ying lukung melangkah menteri C7. Dan di sinilah WI punya langkah brilian. Namun sebelumnya, saya beri kesempatan kepada para pecinta catur menebak langkah putih terbaik di sini, yang juga menjadi pilihan WI. Oke, bagi yang sudah menemukan jawaban, mari kita cocokkan. Di sini, WI mengorbankan gajahnya ke C6, sekaligus. Dan menteri hitam menerima pengorbanan gajah C6. Lalu WI memukul pion D6 dengan kuda dengan timbo sekaligus. Bila raja hitam menghindar ke D8, kuda putih bisa ke F7, sekaligus. Raja E7, kuda pukul benteng H8, kuda pukul pion E4, menteri D4, menambah tekanan terhadap kuda. Kuda F6, benteng B3, mengincar petak G3, untuk mengontrol cor tiga, serta mewantau petak F3. Tampak putih tetap unggul. Dalam permainan aslinya, Yinglung melangkah raja E7, menteri G4, mengincar pion G7, dengan potensi karpuan terhadap raja dan benteng. Coba kita lihat apa yang terjadi bila raja pukul kuda D6. Benteng putih E bisa bergeser ke D1, sekaligus. Raja menghindar ke C7, menteri putih ke G3, sekaligus. Tekanan putih sangat kuat. Dan bila raja menghindar ke E7, menteri pukul pion G7, sekaligus. Raja E8, menteri pukul benteng H8, sekaligus. Tampak putih juga punya tekanan yang kuat. Bagaimana dibilang, menteri pukul kuda D6, menteri putih bisa pukul pion G7, sekaligus. Garpuan terhadap raja dan benteng. Raja E8, menteri pukul benteng H8, sekaligus. Menteri F8, menteri pukul pion H7, dan mempersiapkan menggeser benteng ke F1. Menteri E7, menteri G8, sekaligus. Raja D7, benteng F1. Potensi pin dengan benteng ke F7. Raja C6, benteng F8. Menteri C7, pion H4. Hitam masih tetap bisa memberi perlawanan, walau putih juga unggul. Dalam permainan aslinya, Yinglun melangkah kuda D7, mencoba menambah perlindungan terhadap raja. Dan sekarang waktunya para pecinta catur menambah langkah kuat Wei Yi yang dalam permainan aslinya memaksa Yinglun menyerah. Oke, bagi yang sudah menemukan jawaban, mari kita cocokkan. Di sini, Wei Yi mendorong pion ke E5, dan Yinglun menyerah. Bagi yang ingin analisa lebih detail bisa tetap di sini. Bila permainan dilanjutkan dengan Raja D8, kuda putih bisa ke F7, sekaligus. Raja C7, kuda pukul benteng H8. Tambah posisi putih unggul. Alternatif lain, kuda pukul pion E5, menteri putih bisa pukul pion G7, sekaligus. Raja D6, benteng D1, tentu hitam tertekan. Dan bila Raja ke D8, terlebih dahulu benteng B bisa ke D1, sekaligus. Benteng D8 akan jatuh, dan putih tentu menang dengan mudah. Demikianlah para pecinta catur. Permainan yang menarik dari Wei Yi, saat menghadapi Yinglun Xu, pada turnamen HD Bengkap Ho Chi Minh, tanggal 16 Maret 2017. Yang diwarnai dengan permainan tajam, serta pengorbanan yang penuh komplikasi, yang membuat permainan menjadi ngeri-neri sedap. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya. Dan kita akan bertemu lagi dalam video ulasan catur yang menarik lainnya. Sampai jumpa.